Kisah pengantin baru Anggi Anggraini dan Fahmi Hussaini sempat menghebohkan publik belakangan ini. Bagaimana tidak Anggi kabur dengan mantan pacarnya Adria Manleis satu hari setelah pernikahan? Diakui Fahmi bahwa mereka belum sempat malam pertama. Pengantin baru Fahmi minta uang ganti rugi pengantin baru Fahmi dan Anggi memasuki babak baru. Setelah sebelumnya Anggi dinyatakan menghilang sehari setelah menikah. Kini Fahmi langsung menceraikan Anggi di kantor polisi saat tahu istrinya itu kabur bersama mantan pacar. Fahmi sempat bertemu dengan Adria Manleis dan Anggi di kantor kepolisian. Pada momen itu Fahmi langsung menceraikan Anggi di hadapan orang tuanya dan pacar Anggi. Kata Fahmi mantan pacar Anggi Anggraini itu sempat meminta maaf kepadanya. Fahmi pun tak bisa berkata apa-apa. Hanya saja menurutnya Anggi bukanlah jodohnya. Fahmi memang sudah rugi biaya pernikahan? Setelah dicerai, orang tua Fahmi meminta uang ganti rugi kepada keluarga Anggi. Orang tua Fahmi meminta keluarga Anggi untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan untuk pernikahan yang singkat itu. Meski begitu, kata Fahmi, orang tua Anggi tidak bisa membayar langsung. Mereka minta waktu untuk mengembalikan biaya nikah tersebut. Sedangkan mantan pacar Anggi malah nangis tidak punya uang setelah diminta mengganti rugi biaya pernikahan. Fahmi pun heran dengan mantan pacar Anggi Anggraini itu yang berani menggondol istri orang tapi tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Meski sempat emosi, Fahmi lebih memilih untuk berdamai. Ia hanya sadar diri dan berkata bahwa sosok Anggi bukanlah jodohnya. Sebelumnya, Fahmi bercerita bahwa istrinya mengaku sedang transaksi cash on delivery atau COD di dekat gang rumah mereka. Tidak lama, Fahmi dan Anggi mengobrol lewat pesan teks. Sang istri sempat mengeluh lamanya menunggu pesanan datang dan memberitahu bahwa baterai ponselnya sudah hampir habis. Fahmi lalu mandi setelah dikabari istrinya. Ia kemudian kembali mencoba menghubungi ponsel Anggi namun tidak aktif. Setelah melapor ke polisi, ia dan pihak berwajib sempat mendatangi rumah mantan pacar istrinya. Namun Anggi tetap tidak ditemukan. Nyatanya Anggi kabur dengan mantan pacar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!